Intro Halo sahabat, Assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan riziki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Off The Year Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya Kisah bermula dengan memperlihatkan seorang pria gagah dan tampan yang tinggal bersama paman dan bibinya Pria itu bernama Rohan Sadef Ia merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pisoril Camanlau Ia selalu mempunyai keyakinan bahwa apa yang ia impikan harus bisa terwujud Maka dari itu ia selalu bekerja keras dan tidak pernah menyerah dalam segala hal Begitupun dalam menggapai cintanya Ia kemudian mengagumi wanita yang bernama Meridula Chowla Selama 12 tahun terakhir ini Mereka selalu bersama dimanapun dan kapanpun Akan tetapi Meridula memutuskan untuk pindah kampus Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke kampus ternama yaitu Sainz Teresa Setelah kepindahan Meridula Dave kemudian merindukannya karena sejak saat itu ia sudah jarang bertemu dan bermain bersama Meridula Hingga akhirnya ia bertekad untuk bisa berpindah kampus ke Sainz Teresa Agar ia selalu bersama dengan wanita yang ia sukai Karena keterbatasan ekonominya ia akhirnya mengutuskan mendaftar melalui jalur beasiswa Setelah beberapa hari ia kemudian mendapatkan sebuah surat yang memberitahukan Bahwa Dave diterima di kampus Sainz Teresa Ia tersenyum dan bahagia Ia pun kemudian segera memberitahukan kabar bahagia ini kepada paman dan bibinya Dave pun berpikir karena sekarang ia berkuliah di kampus elit Ia harus mengubah penampilannya agar terlihat seperti orang kaya Ia pun kemudian dibantu temannya untuk merubah penampilannya itu Hari dimana Dave masuk kuliah pun tiba Sesampainya di sana ia ingin menemui Meridula terlebih dahulu sambil berkeliling kampus Karena ia sudah berkeliling tetapi tidak menemukan Akhirnya ia pun kemudian menanyakan kepada mahasiswa di sana Akan tetapi yang mereka ketahui yaitu bernama Mila Caulak Setelah mencari tahu lagi ternyata Mia yang mereka maksud adalah Meridula Dave kemudian diberitahu bahwa Mia sedang latihan menari di aula kampus tersebut Ketika sampai di sana Dave mencari keberadaan Mia tetapi ia tidak melihat keberadaan Mia pada akhirnya Ia berteriak sambil memanggil nama Mia Pada saat itu Srea yang sedang berlatih di atas panggung merasa tidak fokus karena ulah Dave Karena merasa kesal Srea menghina Dave dan menantangnya untuk menari di atas panggung Karena Dave merasa diremehkan ia akhirnya kemudian maju ke atas panggung Dave menari dengan sangat lihai dan lentur Ia mendapatkan pujian dari semua orang Akan tetapi Srea yang melihat hal tersebut pun merasa tidak suka Ia pun membuat kekacauan di sana dan pergi berujung Srea merasa dendam kepada Dave Semua orang tidak ada yang menghalangi karena Srea memang selalu dikenal dengan pembuat onar Dan ia pun merupakan anak dari pemilik kampus tersebut Pada akhirnya Dave kemudian menemukan Mia dan membawanya ke kantin Di sana Dave mengatakan ia ingin mengikuti kontes lomba yang diadakan oleh kampus tersebut Ia pun ingin Mia yang menjadi pasangannya nanti Ia pun bercerita bahwa tujuannya pindah ke sini untuk bisa selalu bersamanya Setelah mendengar semua itu Mia langsung pergi karena oh ia harus masuk kelas Tetapi Dave mengejarnya dan mengatakan bahwa ia mencintai Mia Akan tetapi Mia tidak peduli dengan perjuangan yang Dave lakukan Ia menolak perasaan Dave dan ajakannya untuk menjadi pasangan dan lomba menari nanti Dave sangat sakit hati Dengan jawaban yang diberikan Mia ia sangat tidak dihargai oleh Mia Kesokan harinya semua mahasiswa berkumpul di lapangan Dan pada saat itu Dave bersalaman dan berkenalan dengan seorang pria yang terkenal Dan selalu menjadi juara selama dua tahun terakhir Dan ia dijuluki dengan Student of the Year Ya pria itu bernama Mana Frandawa Ia merupakan kakak dari serial Walaupun mereka kakak beradik sifat mereka jauh sangat berbeda Kemudian Mana dipanggil ke depan untuk memberikan sambutan Pada saat itu Dave melihat Mia yang tersenyum lebar dan menyoraki Mana F Ia berpikir bahwa Mia menyukai Mana F Karena Dave ingin mencari perhatian Mia Ia kemudian berpikir untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Mana F Ia pun kemudian memasuki klip olahraga kampusnya Siangnya klip olahraga mengadakan lomba lari jelas Mana F mengikutinya Dave yang mengetahui itu pun kemudian ikut serta dalam lomba lari tersebut Kemudian Dave berusaha berlari sekuat tenaga agar dapat mengalahkan Mana Dan ia Dave pun kemudian memenangkannya Mia yang menonton pertandingan itu merasa kagum Semenjak pertandingan itu Mia selalu menggambu Dave dan mencoba mendekatinya kembali Ia pun kemudian berkata kepada Dave bahwa akan menjadi pasangannya di kontes menari nanti Dave yang mendengar hal tersebut bersikap bodo amat dan menghiralkan Dave Beranggapan bahwa ia harus jual mahal ialah emangnya gue cowok apaan Tetapi apalah daya rasa cinta tak bisa berbohong Akhirnya ia kemudian menerima Mia kembali Setelah kedekatannya kembali mereka kemudian pun terus berlatih untuk kontes menari nanti Setelah sekian lama akhirnya momen yang Dave tunggu tiba Dimana sekarang ia benar menjadi kekasih Mia sang wanita yang sangat ia sukai selama 12 tahun ini Pagi harinya Dave ada jadwal kuliah yaitu olahraga Mia selalu menemuinya Setelah pelajaran itu selesai Dave dan Mia tengah asik bercanda dan tertawa Kemudian dihampiri Manaf Manaf ingin menyampaikan bahwa ia mengundang Dave untuk datang ke pesta ulang tahunnya Manaf pun berkata bahwa Dave boleh membawa Mia ke pestanya nanti dengan dress court yang digunakan Yaitu bertema superhero Hari dimana Manaf mengadakan pesta pun tiba Dave datang bersama Mia Dave menggunakan kostum spider-man sedangkan Mia menggunakan kostum wonder woman Saat tiba di tempatnya pesta Mia Melihat mobil berwarna merah yang berpakir di sana Mia sangat suka melihat mobil tersebut Mia mengatakan kepada Dave ia sangat ingin mempunyai mobil seperti ini Dave yang mendengar merasa termenung bahwa ia tidak bisa memenuhi keinginan Mia Tak disangka ternyata mobil yang Mia kagumi tersebut merupakan milik Manaf Tak lama dari sana Dave tak menyangka bahwa ia bertemu dengan teman-teman lamanya Mereka yang mengetahui Dave akan datang ke pesta itu Meminta untuk bisa membawa ke dalam pesta tersebut Dave berbicara pada mereka bahwa ia tidak bisa mengajak mereka Ia disini pun diundang oleh Manaf Mia yang terasa kesal melihat Dave terus berbincang dengan teman-temannya Ia pun kemudian berkata untuk segera masuk ke dalam pesta Mia pun segera menarik Dave masuk ke dalam Setelah kepergian Dave dan Mia Sereya pun menghampiri teman-teman Dave Ia berkata mereka dapat masuk atas izin Dave Mendengar itu mereka senang dan cepat-cepat masuk ke dalam pesta Sereya yang menyeringai tersenyum karena akhirnya ia dapat membalaskan dendamnya kepada Dave Di dalam pesta teman-teman Dave merasa senang Mereka mengambil makanan sesuka mereka Dave menghampiri mereka dan bertanya mengapa mereka bisa masuk Mereka menjawab ada yang mengizinkannya Karena mereka mengira bahwa pesta tersebut adalah pesta Sereya Tak disangka teman-teman Dave malah membuat kekacauan Mereka memulai pesta tersebut tanpa sepengetahuan Manaf Sampai akhirnya Manaf mengetahuinya Ia menyuruh teman-temannya untuk mengusir teman-teman Dave keluar Akan tetapi mereka malah menjadi lebih kacau Mereka berkelahi karena tak ingin keluar dari sini Sereya yang merupakan dalang dari semua ini malah tertawa kegirangan Akhirnya teman-teman Manaf pun mengusir dan melempar teman-teman Dave keluar Teman-teman Dave meminta tolong kepada Dave untuk membantunya Dan pada saat itu Dave berpikir bahwa ia tidak ingin membuat kekasihnya itu menjadi marah Akhirnya Dave tidak bisa menolong teman-temannya itu Mereka merasa sangat marah dan kecewa terhadap perlakuan Dave dan langsung meninggalkan tempat tersebut Mia yang melihat kejadian itu menjadi sangat marah kepada Dave Ia sangat kesal kepada Dave yang membiarkan mereka tetap masuk Dave menjelaskannya bahwa bukan dia yang melakukannya Tetapi Mia tidak mempercayainya dan Mia pun pergi meninggalkan Dave Sereya yang melihatnya tersenyum dengan penuh kesenangan karena telah berhasil membalaskan dendamnya Besok paginya Dave datang ke kampus dengan sepedanya Sesampainya di sana ia menyimpan sepedanya di parkiran yang biasa Sereya memarkinkan mobil di sana Walau Sereya sudah mengatakan Dave tidak peduli dan tetap pergi ke kelas Bukan Sereya namanya jika tidak bisa membuat kekacauan Ia pun kemudian mewarnai dengan cat sepeda Dave dengan warna merah Dave yang mengetahui kejadian itu sangat begitu marah Dan akhirnya ia pun kemudian melaporkan kejadian tersebut Di sana Dave dan Sereya dipanggil oleh Dekan Dekan memarahinya Tak lama dari sana ayah Sereya yang merupakan pemilik kampus tersebut datang Dan memarahi Sereya habis-habisan Serta menamparnya di hadapan Dave Dave yang melihat kejadian itu sangat kaget dan merasa kasihan terhadap Sereya Setelah kejadian pesta manap Terlihat baik-baik saja Ia pun kemudian masih memperlakukan Dave dengan baik Ia masih terus berolahraga bersama dan berlatih bersama Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Dimana perlombaan menarik ini akan diadakan Semua pesta yang mengikuti kegiatan itu sangat bersemangat Dan begitu menikmati setiap gerakan dan kemampuan menari Yang mereka sudah siapkan sebelumnya Dari hari ke hari banyak peserta yang berguburan hingga menyisakan 4 pasangan saja Dan dua di antaranya yaitu Dave dan Mia Serta Sereya dan Manak Tetapi sebelum acara ini dimulai Mia dan Manak memiliki rencana yang licik Yaitu Mia akan membuat Dave kalah Dan membuat Manak bisa menang Mia menyetujui rencana tersebut Karena ia tergiur dengan imbarannya yaitu Manak berjanji akan menjadi kekasih Mia Dan benar Rencana licik itu dilakukan oleh Mia Mia semenjang melepaskan pegangan tangannya pada leher Dave Dan membuat ia terjatuh Akibatnya Mia dan Dave gugur Mia berpura-pura merasa sedih di hadapan Dave Karena tidak bisa memenangkan perlombaan ini Benar saja Rencana Manak dan Mia berhasil perlombaan tersebut dimenangkan oleh Manak dan Sereya Dave yang tidak mengetahui rencana itu Terus merasa bersalah dan merasa khawatir kepada Mia Karena ia pun kemudian mengutuskan untuk ke rumah Mia dan menemuinya Ia berharap agar bisa menghibur kesedihan Mia Setelah sampai di sana Dave tidak menemukan Mia di kamarnya Dave kemudian berniat mencari keluar tanpa disangka Dave malah melihat Manak dan Mia di luar Mia tengah asik dan tersenyum merangkul Manak Manak berterima kasih kepada Mia karena berkat rencana yang ia buat sesuai harapan Dave yang mendengar hal itu kemudian merasa sakit hati Karena kekasihnya itu mengkhianati Dave Yang merasa Mia sekarang sangat berbeda jauh dengan yang dulu Mia sangat gila harta dan begitu jahat Karena amarannya yang sangat menguncak itu Dave lepas kendali Hingga menghajar Manak dan langsung pergi tanpa sepatah katapun Setelah kejadian itu Manak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kampus Besoknya Dave dipanggil ke ruangan dekan Dave diberitahukan bahwa dia dikeluarkan dari kampus akibat telah menghajar Manak Manak melakukan hal tersebut karena menganggap bahwa Dave adalah ancaman bagi dirinya Manak tidak ingin ada orang yang mengalahkannya Pada saat Dave berjalan ia diadang oleh Manak Ia dipermalukan di hadapan banyak orang oleh Manak Karena amarannya yang masih memuncak Dave kemudian menghajar Manak lagi dan langsung pergi Akan tetapi Dave diadang oleh teman-teman Manak dan dihajar habis-habisan hingga babak belur oleh teman-teman Manak Mia yang melihat kejadian tersebut pun kaget Akan tetapi ia memilih untuk tidak melihatnya lagi dan pergi Dave terus digusur oleh Manak dan teman-temannya sampai ke gerbang depan kampus dan Manak langsung menendang Dave Tersungkur tak berdaya Dave selalu merenung dan bersedih Ia tak menyangka bahwa hidupnya akan seperti ini Ia kemudian menemui teman-teman lamanya akan tetapi Mereka menjauhi Dave Saking krustasinya Dave marah dan melemparkan semua barang yang ada di kamarnya Untungnya bibinya datang tepat pada waktunya dan menenangkan Dave Bibinya memberikan wajangan untuk Dave agar tidak boleh pantang menyerah Ia harus membuktikan kepada orang-orang bahwa Ia bisa bukanlah Dave yang bisa diremehkan Berkat ojangan bibinya itu Dave pun kemudian sadar dan mencoba bangkit lagi Esoknya Dave bersiap-siap untuk berangkat ke kampus selamanya Akan tetapi Dave menemui Manak terlebih dahulu dan mengatakan pada Manak Bahwa ia akan bertekad dan akan membuktikan omongannya saat ini yang akan mengalahkan Manak Dan menjadi student of the year tahun ini Dave pun kembali ke sekolah lamanya Akan tetapi Dave sudah tidak diterima lagi oleh teman-temannya Dave yang saat itu berniat bermain di lapangan bersama teman-temannya Ia urungkan dan hanya duduk sendiri di pinggir lapangan Tak disangka, Sereya yang sebelumnya sangat tidak suka menemui Dave Pada hari itu ia kemudian menemui Dave di sekolahannya Ia ternyata tidak mengetahui perlakuan yang kakaknya perbuat terhadap Dave Karena itu ia mengajak Dave untuk melikuti lagi acara perlombaan menari yang lebih besar Ia menunjukkan sebuah brosur kepada Dave Akan tetapi Dave menolak langsung ajakannya dan ia meremas dan membuang brosur tersebut Sereya pun merasa kesal dan berniat pergi dari sana Akan tetapi Sereya berbalik lagi dan mengatakan kepada teman-temannya Dave Bahwa kejadian yang terjadi waktu itu adalah salahnya Ia juga mengatakan Dave tidak mengetahui apapun kejadian tersebut Sereya pun berpesan kepada mereka untuk selalu menjaga pertemanan Jangan merusak karena hal sepele seperti ini Karena perkataan Sereya itu mereka pun sadar Dan Dave pun bergabung kembali bersama mereka Setelah beberapa hari Dave berubah pikiran tentang ajakan yang disampaikan Sereya kepadanya Ia pun menemui Sereya di sebuah kafe Ia berkata kepadanya Perlihatkanlah bakatmu kepadanya terlebih dahulu dan buktikan pada diri sendiri Bahwa kemandangannya kemarin itu memang bukti dari bakatnya itu Akhirnya Sereya pun kemudian mendatangi Dave dan menunjukkan bakatnya di hadapan Dave Mereka pun akhirnya berlatih bersama Hari dimana Sereya berulang tahun pun tiba Dimana Sereya tidak pernah melakukan perayaan karena bertepatan dengan hari meninggalnya Sang Ibunda Maka dari itu Sereya sudah terbiasa merayakan sendirian Akan tetapi pada hari itu Dave membuat kejutan sederhana untuk Sereya Sereya sangat senang karena berkat Dave ia merasakan bagaimana rasanya perayaan ulang tahun Beberapa hari pun mereka lewati dengan berlatih bersama untuk perlombaan Untuk perlombaan menari nanti tanpa mereka sadari Akhir-akhir ini mereka menjadi sangat dekat dan perasaan Sereya pun tumbuh secara tidak sadar kepada Dave Sereya merupakan wanita yang tidak pernah berteli-teli Ia pun kemudian mengatakan perasaannya kepada Dave Akan tetapi Dave masih belum membuka isi hatinya untuk siapapun Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Dave dan Sereya pun mengikuti perlombaan Mereka sangat bersemangat dan begitu antusias Mereka pun menunjukkan tariannya di hadapan banyak orang Dan ya akhirnya mereka yang memenangkannya Mereka pun sangat bahagia atas keberhasilannya Pada saat itu Dave melihat Mia seperti sedang menunggu seseorang Ia pun menghampirinya ternyata Mia menunggu Dave Ia ingin mengobrol bersama Dave Akan tetapi Sereya menghalanginya Ia mengatakan bahwa Mia tidak tahu malu Sampai akhirnya mereka bertiga pun duduk di sebuah meja yang berada di sebuah kafe Mia mengatakan niatnya untuk meminta maaf Ia sangat bersalah dan menyesali perbuatannya Ia ingin Dave kembali bersamanya lagi Sereya yang mendengar itu merasa kesal dan marah Karena saat ini ia sudah menyukai Dave Ketika Mia dan Sereya berdebat Tak sengaja Sereya menumpahkan kopi panas milik Mia dan mengenai Mia Dave yang melihat itu pun marah kepada Sereya dan menyuruh Sereya untuk pergi dari sini Dave dengan cepat mengelap tangan Mia Melihat itu Sereya merasa bahwa ia tidak akan pernah dapat kesempatan untuk dapat memiliki Dave Ia pun pergi dari sana Hari dimana akan diadakan Piala Dignity Antara kampus yang diadakan oleh Sainz Teresa pun telah tiba Acara tersebut diikuti oleh beberapa kampus di kota tersebut Dan salah satunya kampus Dave pun mengikuti acara tersebut Pertandingan ini Dave ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Dave lah yang akan memenangkan Student of the Year tahun ini Pada saat pembukaan di lapangan Teman-teman Dave mengejek manaf hingga membuat dia marah Dan setelah acara selesai mereka dihajar hingga babak belur oleh teman-teman manaf Abisek ingin membantunya akan tetapi Ia kalah dan ialah yang memiliki luka yang cukup parah Dave yang baru mengetahui kejadian itu Buru-buru berlari dan menghajar manaf Serta teman-temannya Pada saat manaf diajar Dave habis-habisan Datanglah keamanan dan memisahkan mereka Akibatnya itu Abisek dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih cepat Mendengar Abisek terluka Serea langsung menjengunya ke rumah sakit Ia melihat teman-teman yang lain masih menunggu Abisek Ditangani dokter dan ia pun melihat Dave bersama dengan Mia Mia yang menyadari kedatangan Serea langsung menggenggam tangan Dave Serea pun duduk di samping Dave Ia menanyakan bagaimana keadaan Abisek Dave hanya diam Karena ia masih belum tahu keadaannya Serea mengatakan bahwa ia akan pergi ke London dan bersekolah di sana Setelah mengatakan itu Serea pun pergi Tetapi Dave pun mengejarnya Ia mengatakan kepada Serea bahwa Ia tidak bisa melepaskannya Ianya masih bingung Terhadap perasaannya Setelah beberapa hari Abisek pulih Dengan sangat cepat Setelah itu mereka pun berlatih sebelum pertandingan akan dimulai Mereka berlatih ketahanan dan pertahanan diri mereka Dengan alat-alat yang seadanya Mereka menanamkan prinsip bahwa Dalam tim yang dibutuhkan kerjasama Tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil Mereka pun kemudian terus berlatih dari hari ke hari Tibalah di mana pertandingan diadakan Pertandingan yang pertama yaitu balap lari sejauh 400 meter Pada pertandingan pertama Dave kalah dari Manaf Selanjutnya yaitu pertandingan balap lari sejauh 800 meter Dan ya Dave lah yang menang Karena ia telah menerapkan trik yang digunakan Manaf sebelumnya Semua pertandingan mereka menangkan hingga tiba pada saat semifinal Dengan pertandingan yang akan dilombakan yaitu Kabadi Pada pertandingan ini Manaf sangatlah jago dalam bermain Tetapi Dave dan teman-temannya tidak ingin kalah Mereka terus berjuang dan pantang menyerah Walau akhirnya satu persatu berjatuhan dan menyisakan Dave Ia tetap penuh semangat dan kerja keras Akhirnya Dave memenangkan pertandingan ini Dave berkata kepada teman-temannya mereka harus selalu kompak dan kuat Selalu bekerja sama agar dapat menjadi juara Bis Horil akhirnya bisa masuk ke babak final yang akan melawan Sainz Teresa Mia menghampiri Dave dan memeluknya Seria melihat itu merasa bahwa itu memang akhir dari segalanya Dave berpikir ia sudah tidak menyukai Mia Ia tidak ingin dihianati lagi oleh Mia Pagi harinya pada saat babak final sebelum pertandingan dimulai Dave mencari Seria terlebih dahulu Ada yang ingin ia katakan kepada Seria Sampai akhirnya Dave menemukan Seria Seria merasa tidak suka melihat Dave di peluk Mia Dave pun berkata ia sudah tidak menyukai Mia Sekarang ia hanya mencintai Seria Pertandingan pertama pun kemudian dimulai Manak melakukan penyerangan yang pertama Dan ia kemudian mendapatkan skor yang tinggi Tim Dave pun tertinggal jauh Tiba lah saatnya gineran Dave menyerang Terbang sana, terbang sini, tendang sana, tendang sini Akhirnya Dave pun mengembalikan keadaan timnya Lebih di atas dibandingkan tim Manav Pertandingan pun terus berlanjut Tim Dave masih berada di atas teman-temannya Sangat bagus dalam bertanding Pada babak kedua, tim Dave merasa putus asa Karena mereka takut tidak bisa mengalahkan tim Manav Karena mereka melihat salah satu temannya cedera Dan Dave bahunya terluka Akan tetapi Dave tidak putus asa Ia tetap mengikuti permainan babak kedua Dengan bahu yang terluka Ia pun terus mencetak poin Hingga akhirnya Dave tinggal beberapa poin lagi Dapat menyusul tim Manav waktu tersisa 30 detik Manav seperti biasa bermain licik Dengan mengulur waktu agar timnya bisa menang Dan pada akhirnya, rencana Manav berhasil Wasid mengatakan bahwa Terdapat kesalahan pada saat Manav menyerang Ia cuma menghabiskan waktu 29 detik Itu artinya tim Dave memiliki satu kesempatan lagi Tim Pisoril memiliki 30 detik lagi untuk menang Ini Dave yang maju pada kesempatan terakhir Ini bertekad untuk bisa berhasil Dave bertahan sekuat tenaga yang dimiliki Untuk dapat mengalahkan Manav Serta untuk membayar rasa sakit yang telah ia rasakan Pada akhirnya, Dave berhasil membuktikan kepada semua orang Bahwa ia bisa menggapai apa yang ia inginkan Dan akhirnya, kampus Pisoril mendapatkan piala dignity Dan Dave dapat menjadi student of the year tahun ini Dave pun berhasil menggapai apa yang ia impikan Dan membuktikan kepada Manav Tentang perkataannya tempuh lalu Dan film pun selesai